Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit beberapa hal mengenai komputer yang pertama ini adalah keyboard ini adalah keyboard laptop atau notebook nanti untuk setiap notebook atau laptop mungkin bentuknya akan bermacam-macam tetapi nanti disini hanya dasarnya saja yang pertama untuk di keyboard laptop itu biasanya ada simbol-simbol yang warnanya beda dengan warna keyboard pada umumnya disini keyboard pada umumnya warna putih disini ada simbol warna orange kemudian disini ada tombol FN juga warnanya orange jadi untuk mengakses simbol-simbol ini sebelumnya harus di klik tombol FN untuk artinya nanti bisa berbeda-beda nanti bisa lihat di buku panduan atau ditebak kira-kira fungsinya apa jadi yang pertama ini adalah gambar bulan ini adalah slip kemudian ini adalah gambar monitor ada di silang berarti nanti tidak ada gambarnya kemudian ini ada gambar monitor dan gambar laptop ini artinya berpindah ke projector ya kemudian ini ada fungsi-fungsi yang lain ini adalah menghidupkan atau mematikan wifi ini untuk mematikan menghidupkan touchpad ini untuk play dan pause apa namanya audio atau misalnya baru menonton video atau musik nanti bisa di play atau di pause menggunakan shortcut ini ini stop ini dan seterusnya nah kemudian disini juga ada gambar matahari ke atas gambar matahari ke bawah ini fungsinya untuk mencerahkan dan meredupkan layar contohnya seperti ini ini adalah contoh meredupkan layar kemudian yang ini adalah contoh menerangkan layar kemudian ini ada gambar speaker ada panah ke bawah itu berarti menurunkan volume kalau ini panah ke atas berarti menaikkan volume ya itu adalah beberapa fungsi ya kemudian di dalam keyboard sendiri nanti disini ada escape itu fungsinya untuk keluar dari perintah atau mungkin membatalkan perintah tab ini ada dua yang pertama nanti dia akan berpindah-pindah dari satu kontrol ke kontrol lain atau dia akan menambahkan tabulasi nah kalau caps itu adalah caps lock caps itu artinya capital kalau itu dipencet maka nanti apa yang kita ketik itu semua akan menjadi huruf capital ini harap hati-hati ketika membuat password atau memasukkan password dipastikan dulu apakah caps locknya aktif atau tidak karena password itu case sensitive atau membedakan antara huruf besar dan huruf kecil jangan sampai nanti ketika membuat password caps locknya hidup sehingga yang kita ketikkan besar semua kemudian pada waktu login ternyata caps locknya mati sehingga yang diketik kecil semua sehingga meskipun apa yang kita ketik sudah benar tapi besar kecilnya salah maka masih dianggap salah kemudian shift itu untuk membalik jadi misalnya kalau disini kecil dipencet shift maka nanti yang keluar akan besar ketika nanti caps lock kan semua besar ketika di shift maka dia akan jadi kecil kemudian selain itu dia akan membalik antara yang di atas dan di bawah kalau misalnya tidak dipencet shift maka yang diakses ada yang di bawah tanda petik 1,2,3,0 sampai 0 tapi ketika shiftnya dipencet maka dia akan akses yang atas tilde kemudian tanda seru add dan seterusnya fn seperti tadi ini fungsi sederhana di fn di virtual keyboard ini untuk mengakses fungsi 1 sampai fungsi 12 control nanti berfungsi untuk di shortcut kemudian ini ada simbol windows ini untuk membuka menu kalau tidak ada keyboard lain yang disentuh tapi nanti bisa digunakan untuk kombinasi shortcut nanti bisa dilihat di help alt bergunanya untuk mengakses menu biasanya tapi selain itu juga bisa digunakan untuk variasi shortcut kemudian disini ini panah ya panah kakas kebawah kemudian delete menghapus ini backspace juga menghapus ini tapi arahnya berlawanan antara backspace dan delete untuk beberapa keyboard atau beberapa komputer tidak ada delete adanya adalah backspace jadi untuk menghapus seharus dari belakang kemudian ke arah depan kalau enter nanti dia akan memberi baris baru kemudian ini adalah untuk konteks menu jadi kalau misalnya kita ini sama sama dengan klik kanan kalau misalnya kita menggunakan mouse itu untuk klik kanan kemudian kemudian ada home dia akan berada di paling depan kemudian end nanti ada di paling akhir patch up itu dia akan naik satu halaman kalau patch down nanti dia akan turun satu halaman insert itu nanti untuk penggantian pause kemudian print screen nanti dia untuk melakukan print screen dan seterusnya untuk keyboard laptop ada beberapa tambahan ini numlock numlock jika di ketik maaf jika di klik atau ditekan numlock maka yang bisa diakses adalah yang di atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kemudian titik minus plus bagi kali tapi kalau numlocknya tidak diaktifkan biasanya nanti ada lampunya makanya diakses setelah yang di bawah insert end kemudian panah ke bawah patch down panah ke kanan panah kiri home panah ke atas dan seterusnya jadi itu adalah beberapa fungsi yang dapat dilakukan di keyboard laptop biasanya kemudian yang berikutnya untuk kita coba untuk penggunaan keyboard biasanya kita gunakan untuk shortcut shortcut adalah kombinasi dari tombol yang memudahkan akses perintah atau operasi misalnya ctrl z untuk undo ctrl y untuk redo alt f untuk file kemudian alt v untuk view ctrl n untuk new f1 untuk help dan perintah lainnya untuk yang pertama kita akan kita coba di microsoft word tapi kalau tidak punya atau tidak terinstall microsoft word maka dapat menggunakan aplikasi yang lainnya kita coba tombol alt alt yang pertama adalah penggunaan alt kita coba pencet alt untuk versi microsoft word yang lama atau menu yang lama alt akan menunjukkan garis bawah tapi untuk versi menu yang seperti ini dia akan memberikan huruf-huruf misalnya ada f kemudian ada h ada n ada g dan seterusnya kalau misalnya yang lama itu home itu hanya di garis bawah jadi ketika ketika pencet alt maka akan muncul seperti itu misalnya kita mau membuka home maka tinggal pencet H saja karena disini yang muncul adalah H kemudian setelah itu nanti bisa kita pencet yang lain misalnya disitu ada kita mau akses B atau bolt bolt maka nanti dipencet 1 misalnya alt H kemudian 1 maka dia akan berubah menjadi bolt kalau misalnya kita mau italic coba misalnya alt kemudian H kemudian 2 nanti untuk shortcutnya nanti tergantung aplikasi masing-masing nanti diperhatikan contoh yang lain misalnya alt kemudian F file kemudian kita coba open kita mau buka sesuatu maka klik kita tekan O open kemudian nanti mau buka dari mana gitu itu cara yang pertama kemudian cara yang kedua adalah ketika kita menggunakan ctrl O ctrl O maka dia juga akan membuka menu open kemudian misalnya kita mau membuka dari komputer misalnya misalnya dari folder e-learning maka nanti disini ada kotak dialog kita bisa coba fungsi dari tombol tab misalnya disini kita tekan tombol tab maka dia akan berpindah dari ctrl 1 ke ctrl berikutnya yang tadi disini dia pindah ke sana kemudian kita pencet tab lagi maka dia akan pindah lagi ke sini kemudian tab lagi dia akan pindah ke open tab lagi dia akan pindah ke cancel kemudian coba kita tekan shift untuk membalik shift tab maka dia arahnya akan terbalik misalnya shift tab lagi maka dia akan ke kiri shift tab lagi dia akan ke kiri shift tab lagi dia akan kiri jika tab dia akan ke kanan jadi nanti shift to fungsinya akan membalik oke misalnya disini kita tekan alt setelah kita tekan alt maka disini ada beberapa yang di garis bawah misalnya tools itu l yang di garis bawah open untuk o yang di garis bawah kemudian file name untuk n yang di garis bawah misalnya kita mau ke file name maka kita pencet saja n maka dia akan berpindah ke file name kemudian untuk menutup atau membatalkan kita tekan escape tidak jadi berarti escape lagi gitu